Wakil Raja, Wakil Fir'an Ngirim mata-mata Eh, siapa nih? Kayaknya yang kemarin dicari Masyarakat Kolam deh Oh iya, ini berdua dicari nih Katanya udah ditandain Diingetin ya Dia sering bahas-bahas yang ini sih Yang bertentangan dengan mereka Oh, mau ngomong-ngomong tentang bahasa Kita mau bahas apa ya sekarang? Banyak nih Ini soalnya ada perintah dari kakek tua nih Perintah dari kakek tua Untuk Aneh nih semua Untuk mengawasi masjid Dari ujaran penyebaran kebencian Sebelumnya kita opening dulu dong Tadi intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng obrolan millennial Lebih tepatnya dengan duet of the year Of the year ya, bukan of the year Of the year Dimana hari ini kita mau kayak kali ini ya Pada pertemuan kali ini kita mau membahas Tentang Penyebaran mata-mata ke masjid-masjid ya Jadi Wakil Fir'aun ya Jadi Wakil Fir'aun Memerintahkan Untuk mengawasi masjid Kan gila Berarti sama saja menuduh Yang menyebarkan kebencian itu adalah masjid Kenapa nggak tempat ibadah yang lain Padahal kalau kita selidiki lebih lanjut lagi Di dalam Ya, coba kayak gereja Ataupun puru ataupun apa Lihat dong apakah mereka nggak menyebarkan kebencian Terhadap umat yang lain Padahal mereka juga Berapa bagian videonya tersebar Bagaimana mereka Misalnya yang di dalam gereja itu menjelek-jelekkan kaum muslimin Bahkan Ya, dengan bangganya gitu kemudian menjelek-jelekkan muslim yang Ya pribumi lah bisa dikatakan pribumi yang mayoritas di negeri ini Mereka menjelek-jelekkan Tapi kok kenapa tiba-tiba yang diawasi masjid Ya ini berarti bener-bener bertolak ke belakang ketika di awal Ya, ketika Pak jenderal polisi yang terpilih Jenderal Idham Aziz waktu itu Di proper and test di DPR Itu bilang bahwa Yang namanya radikalisme Yang namanya terorisme Itu nggak bisa dikaitkan dengan agama Apapun Agama apapun ya Lihat tapi kok ini? Lihat kok ini tiba-tiba Atas perintah wakil Wakil Raja Wakil Fir'an Ngirim mata-mata Ngirim mata-mata Padahal Dalam Islam Mata-mata itu dilarang Tajasus itu dilarang Haram gitu Artinya secara nggak langsung Ya dia menuduh Orang-orang yang ada di masjid itu Apa? Menyebarkan kebencian Menyebarkan ujaran kebencian gitu Ya kan? Ya secara nggak langsung dengan perintahnya ini Aduh Bener-bener si kakek tua Heran deh Tau nih Dah Pendapatnya lagi Dulu juga Ngomong BPCS Tidak sesuai syariah Haram Eh Udah jadi wakil raja Wakil Fir'an Bilang BPCS itu sesuai Ini kan plan-plan jadinya Nah itulah artinya Pendapatan sesuai dengan penempatan Iya Artinya Sama Ketika dia posisinya sebagai ketua MUI Dibilangnya Haram Tapi ketika penempatannya berganti Menjadi Wakil Fir'aun Otomatis kan pendapatannya juga menaik Jadi pendapatan sesuai dengan Eh Pendapatan sesuai dengan penempatan gitu loh Jadi ketika dia ditempatkan Jadi wakilnya Fir'aun Otomatis Demi pendapatannya dia harus mengikuti gitu loh Artinya dia terjebak Udah lama dia terjebak Udah lama Cuma yang menjadi masalah Dia terjebak secara sadar gitu loh Iya Bukan gak sadar Dia sadar itu Pokoknya ini Kita harus bener-bener lawan nih Wacana ini Masa Masjid kemudian diawasi Ini bener-bener jadi seperti masa Orde Baru gitu Dulu keluar-keluar Jangan sampai Kemudian Orde Baru itu bangkit lagi Namun ternyata rezim kali ini Lebih parah Lebih parah dari Orde Baru Bisa dilihat Rezim kali ini sedang menjahit baju Fir'aun Ya memang bener menjahit baju Fir'aun Kemudian Kemudian dengan latah Ketua MPR Ketua DPR MPR DPR Ada wacana Tiga periode Atau Satu periode delapan tahun Wow Bilang aja seumur hidup Dulu kan juga ada presiden tuh Yang kemudian Dengan MPR-Snya Mengangkat dirinya Presiden seumur hidup Sekarang aja dia Tanggung-tanggung lah Gak usah tanggung-tanggung Tiga periode Seumur hidup aja Seumur hidup Kan intinya Suara mayoritas Kan Di parlemen Baik MPR Maupun DPR Mayoritas koalisi Mendukung Santai aja Pasti gak ada yang nentang kok Lagian Emang masjid itu Ladang Kriminal Iya Ladang penjahatan Ladang korupsi Justru kalo mau nyari mata Kalo mau ngirim mata-mata Con kok Ke DPR MPR tuh Eh tapi malah Di undang-undang KPK Apa tuh Apa namanya Memata-matai apaan sih namanya Menyadap harus izin kejaksaan Ya iyalah kalo KPK punya wawonang menyadap Ah bisa kena semua tuh Iya Biasalah Korupsi ini sebenernya Seperti prof siapa itu Kalo Alebi Nazarudin bilang itu kalo Diungkap semua Bisa hancur negeri ini Kalo korupsi itu diungkap semua Ya karena semuanya itu terlibat Gak dilihat aja nih kemarin nih Yang Kasus Apa namanya PUPR Di Maluku Kembangunan Jalan Yang kemudian Salah satu tersangkanya Mengajukan Justice Kolaborator Yakni Musa Zainuddin Yang kemudian juga Menyerat petinggi Partai Hijau Sampai Ketua Dewan Syuranya Sudah dipanggil Kita juga lihat nih Apakah ini Kelanjutan dari Kasus Kardus Duren Yang kemudian ditutup Tapi lanjut ke PUPR Atau yang lain nih Ini partai iya Ganti dari Kardus Duren Ke Kardus PUPR Soalnya Partai Hijau ini Kemarin Manja gitu Minta 10 Menteri Akhirnya Biasa nih Dijadikan satu Justice Kolaborator Yah Beginilah negeri ini Justru Yang bener-bener Bener-bener keliatan nyata Itu Berpotensi ya Bahkan bukan berpotensi Emang dalamnya Orang-orang Jahat semua Yang bisa dibilang mafia semua Justru Dilindungi gitu Sedangkan masjid yang aman Tempat ibadah Tempat sholat Karena takut Ada ujaran kebencian Akhirnya Akhirnya Dikirim mata-mata Padahal selama ini Enggak Aneh sering ke masjid Ya gue Bukan Jangan begitu lah Terus omong lagi Terus diserang lagi Ya emang kita harus ke masjid Terus sholat Selama aneh ke masjid Selama aneh ke masjid Itu gak pernah ada Yang cerah mau ujaran kebencian Ini gini Gak pernah Padahal yang menebar kebencian itu Ya Rezim sendiri Terhadap rakyat kan Bagaimana kemudian Memperlakukan rakyat Kemana BPCS ditekan Apa Rakyat ditekan lewat BPCS Lewat apa Padahal Mau makannya susah Itu baru namanya Radikal Politik Tuh Sambah ada laporan 22 juta rakyat Indonesia kelaparan Ini Yang laporan ADB loh Asian Development Bank Dan datanya juga di Amini oleh Bapak Nas Iya Berarti bisa dikatakan valid dong Kacau ini Terus solusinya gimana ya Solusinya sih Umat Islam Ini kan bener lagi Insya Allah 2 Desember Bentar lagi Berapa minggu Berapa hari lagi nih Ya seminggu lah Seminggu 9 besok kan ya Jadi ya Kita Kita mengajak nih Kau muslimin Yang ingin Beryuforia kembali Kemudian Berukuah Islamiah Dan menyampaikan aspirasi lagi Tentunya Bisa berkumpul lagi Dalam Reuni 212 Hari Senin Di Monas Sekaligus kita Maulintambi Yang pasti banyak Tuntutan-tuntutan ya Lebih banyak Sekarang lebih banyak nih Tuntutan-tuntutannya Kalau kemarin kan Awal cuma Kasusnya Yang penista agama itu Kita juga nanti Kemungkinan juga Tetap akan Si busuk ini Tetap harus Kita kawal Jangan sampai lolos lagi Di 2018 Dia lolos Lewat perlindungan MUI Dengan nangis-nangis Minta maaf Dan kemudian salim ke Ketua MUI waktu itu Yang sekarang menjadi Wakil Fir'on Wakil Raja Hari ini Walaupun dia sudah menjadi Ketua Demisioner Walaupun masih Ketua Umum Tapi MUI sudah mempersilahkan Proses hukum Jadi harus Bener-bener dikawal Banyak nih pokoknya Ya pokoknya Jangan lupa hadir Dalam Acara Reuni 212 Insya Allah Kalau nanti ketemu kita Tim-tim Mimbar itu Tegur aja Gitu Eh kadron Gak apa-apa kita mah ya Biasa-biasa Jangan lupa ya hadir ya Oke mungkin sekian aja dari kita Kurang lebihnya Mohon maaf Salam Rakyat Kolam Salam Masyarakat Kolam Wabillahi Taufiqo Lidayaw Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh